Viral di media sosial, netizen membandingkan trek uji praktik SIMC di Indonesia dan Taiwan. Mereka menilai trek uji praktik SIMC di Indonesia sangatlah sulit. Dalam video berdurasi 40 detik itu, trek uji praktik SIMC di Indonesia tampak berbentuk zigzag dan melingkar. Bahkan jalur trek uji praktik itu juga terlihat sempit. Seorang polisi lalu lintas atau polantas terlihat memberi contoh bagaimana melalui trek yang dinilai netizen sulit. Sementara itu, postingan di medsos ini juga menampilkan uji praktik di Taiwan. Dalam video itu, pengendara yang menjadi peserta uji praktik tampak hanya melintasi jalanan yang lurus dan sedikit berputar. Bahkan sesekali peserta tampak mengerai motornya apabila melihat rambu untuk berhenti terlebih dahulu. Secara keseluruhan, kondisi trek di Taiwan itu tidak begitu sulit jika dibandingkan dengan di Indonesia. Adapun, korlantas Polri buka suara merespon netizen yang membandingkan trek uji praktik SIMC di Indonesia dengan Taiwan. Korlantas menegaskan pihaknya mengikuti regulasi yang berlaku saat ini. Hal itu diungkapkan kasut dit SIM Korlantas Polri Kombes Jati Utomo. Adapun, Jati melampirkan perkap nomor 9 tahun 2012 tentang SIM. Dalam aturan itu, peserta uji praktik SIMC harus melewati rintangan berupa trek zigzag hingga jalur berbentuk angka 8. Ia mengatakan lebar dan panjang lapangan ujian praktik 1 untuk SIMC disesuaikan dengan besaran kapasitas silinder dan atau dimensi semeda motor yang dikendarai. Lebih lanjut, kata Jati, peserta memang harus latihan dan diuji terlebih dahulu sebelum bisa mendapatkan SIMC. Pasalnya, Jati menerangkan apabila seseorang sudah memiliki SIM, orang tersebut telah dinyatakan kompeten dalam berkendara. Jati menerangkan apabila seseorang sudah memiliki SIMC. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Demikian informasi dari Tribun Jateng Update Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng Ikuti update terbaru dari social media Tribun Jateng